Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat PTAI Mari kita belajar bersama tentang konsep penulisan dan publikasi ilmiah Kita bersama dengan tim PPKB Kementerian Agama Republik Indonesia Beberapa definisi karya tulis ilmiah atau KPI Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Karya tulis ilmiah adalah Tulisan tentang suatu pokok yang dimaksud Untuk dibacakan di muka umum Dan sering disusun untuk diterbitkan Karya ilmiah adalah karya ilmu pengetahuan Yang menyajikan fakta Dan ditulis menurut metodologi penulisan Yang baik dan benar Ini pendapat Broto Wijaya dalam Yanni Nyapi Yang ditulis pada tahun 2018 Jirangkan menurut Munib Karya tulis ilmiah pada hakikatnya Merupakan laporan tertulis Tentang hasil suatu kegiatan ilmiah Menurut Evan Perangkaian konvensi akademik Dan generalitis Serta pola penulisan teks tertentu Sedangkan Budianto Menyatakan bahwa karya ilmiah adalah Suatu tulisan yang memuat kajian Suatu masalah tertentu Dengan menggunakan kaedah Keilmuan yaitu Menggunakan metode ilmiah Dan prinsip-prinsip keilmiahan Yaitu objektif Logis Empiris Sistematis Lugas Jelas Dan konsisten Ini adalah Prinsip-prinsip Dari karya ilmiah Sedangkan Para Tokoh Universitas Pendidikan Indonesia Menyatakan bahwa Karya tulis ilmiah adalah Sebuah karya tulis Yang disajikan Secara ilmiah Dalam sebuah forum Atau media ilmiah Dimana karakteristik keilmiahan Nampak dari isi Penyajian dan bahasa Yang digunakan Sedangkan Yanyati Menyatakan karya ilmiah Merupakan karya tulis Yang disusun berdasarkan Karangan Pernyataan atau gagasan orang Yang menyajikan data Dan fakta Hasil penelitian Atau Kajian Yang ditulis Menurut metode Dan sistematika Yang Baku Dan dipertanggungjawab Karya ilmiah Itu memiliki kriteria Yang pertama Harus logis Ide yang disampaikan Sesuai logika Benar menurut penalaran Dan masuk akal Sistematis Teratur menurut sistem Sehingga membentuk Suatu sistem yang utuh Menyeluruh Dan terpadu Objektif Sesuai dengan keadaan sebenarnya Tanpa dipengaruhi Pandangan dan pendapat Pribadi peneliti Etis Mengikuti asas perilaku Dan etika Yang sudah disepakati Halaya umum Khususnya adalah Para Ahli Ilmu Kemudian Ciri-ciri karya ilmiah Itu mendalam Atau tuntas Topik pembahasan Yang diangkat Dalam karya ilmiah Dikupas secara mendalam Mendetail Sampai ke akar-akarnya Objektif Segala keterangan Yang dikemukakan Dalam tulisan Adalah benar Dan apa adanya Sesuai dengan Data dan fakta Yang diperoleh Sistematis Berarti bahwa Orian disusun Pola tertentu Sehingga jelas Urutan dan kaitan Antara unsur-unsur Tulisan Yaitu Berkesinambungan Berurutan Dan berkaitan Cermat Seorang penulis Harus berupaya Menghindari Kesalahan Atau kegeliruan Baik dalam Pengutipan Penyajian data Dan penulisan huruf Lugas Karya ilmiah Menampilkan Kajian Tentang Suatu Persoalan Secara langsung Tanpa Baca-basi Tidak Emosional Dalam penyajian Temuan Tidak melibatkan Perasaan Sehingga Tidak perlu Menggunakan Emosional Atau Emotive Word Lugas Atau Logis Yakni Segala Keterangan Yang disajikan Memiliki Dasar Dan alasan Yang masuk Akal Bernas Artinya Meskipun Orang itu singkat Namun Isinya Padat Jelas Keterangan Yang dikemukakan Dapat Mengingatkan Makna Secara Jernih Sehingga Mudah Dipahami Pembakna Terbuka Tidak Menutup Kemungkinan Adanya Pendapat Baru Yang Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Ditulis Dalam Karya Tersebut Menggunakan Bahasa Baku Tepat Ringkas Dan Jelas Fungsi Karya Ilmiah Yang pertama Menjadi Penjelasan Atau Explanation Karya Ilmiah Dapat Menjelaskan Suatu Hal Yang Sebelumnya Tidak Diketahui Dan Tidak Pasti Menjadi Sebaliknya Atau Lebih Jelas Kemudian Ramalan Atau Prediction Karya Ilmiah Dapat Membantu Mengantisipasi Kemungkinan Kemungkinan Yang Akan Terjadi Pada Masa Yang Akan Datang Karya Ilmiah Juga Sebagai Kontrol Untuk Mengontrol Mengawasi Atau Mengkoreksi Benar Tidaknya Suatu Pernyataan Sarat Karya Ilmiah Asli Maksudnya Laporan Hal yang dibuat Benar-benar Merupakan Karya Asli Penyusun Bukan Plagiat Atau Diplakan Atau Disusun Dengan Niat Dan Prosedur Yang Tidak Jujur Perlu Maksudnya Hal yang Dilaporkan Atau Gadasan Yang Ditulis Harus Sesuai Yang Diperlukan Mempunyai Manfaat Dalam Menunjang Pengembangan Keprofesia Seperti Kita Para Guru Para Pendidik Untuk Memperbaiki Mutu Pembelajaran Di Satuan Pendidikan Kemudian Ilmiah Maksudnya Laporan Disajikan Dengan Memakai Kerangka Isi Dan Mempunyai Kebenaran Yang Sesuai Dengan Kaedah Kebenaran Kebenaran Ilmiah Dan Mengikuti Kerangka Isi Yang Telah Ditetapkan Konsisten Maksudnya Isi Laporan Harus Sesuai Sebagaimana Tugas Pokok Dan Fungsi Penyusunnya Sistematika Karya Tulis Ilmiah Apa Yang Menjadi Masalah Paparan Tentang Apa Yang Menjadi Masalah Dengan Latar Belakangnya Kerangka Acuan Teoretik Apa Yang Dipakai Untuk Memecahkan Masalah Bagaimana Cara Yang Telah Dilakukan Untuk Memecahkan Masalah Apa Yang Ditemukan Atau Jawaban Terhadap Pertanyaan Atau Rumusan Masalah Yang Ditemukan Atau Hasil Dari Penelitian Kemudian Makna Yang Dapat Diambil Dari Temuan Itu Paparan Tentang Makna Dari Temuan Penelitian Umumnya Dikumukan Dalam Bagian Diskusi Dan Pembahasan Prosedur Penulisan Karya Ilmiah Tahapan Pertama Persiapan Memilih Topik Menidentifikasi Pembaca Menentukan Cakupan Isi Materi Pengumpulan Informasi Mengumpulkan Perpustakaan Sebagai sumber Data Informasi Dan Bahan Untuk Tulisan Lalu Wawancara Melakukan Untuk Mendapatkan Informasi Terkait Dengan Penulisan Ilmiah Lalu Tahap Penulisan Pada Saat Prapenulisan Pemilihan Pembatasan Topik Merumuskan Tujuan Mempertimbangkan Bentuk Karangka Karangan Mempertimbangkan Pembaca Mengimpulkan Data Merumuskan Judul Merumuskan Tesis Penyusun Ide Dalam Bentuk Karangan Atau Outline Penulisan Draft Mengekspresikan Ide-ide Kedalam Tulisan Kasar Yang Mengembangkan Ide Masih Bersifat Dan Tak Lalu Tahap Previsi Meliputi Perbaikan Ide Dalam Karangan Penyuntingan Meliputi Memperbaiki Aspek Mekanik Karangan Baik Huruf Kapital Kebahasaan Ucaan Struktur Kalimat Tanda Baca Istilah Bosa Kata Kemudian Publikasi Meliputi Tulisan Akan Berarti Lebih Bermanfaat Jika Dibaca Orang Lain Evaluasi Apa Yang Ditulis Sebagai Hasil Dari Tahapan Iluminasi Pengertian Publikasi Ilmiah Publikasi Ilmiah Adalah Karya Tulis Ilmiah Yang Telah Dipublikasikan Kepada Masyarakat Misalnya Melalui Presentasi Pada Forum Ilmiah Melaksanakan Publikasi Ilmiah Hasil Penelitian Togakasan Ilmu Pada Bidang Pendidikan Formal Kemudian Melaksanakan Publikasi Buku Teks Pelajaran Buku Pengayaan Dan Perdoman Guru Nah Ini Angka Kredit Yang Akan Kita Peroleh Jika Kita Melakukan Publikasi Ilmiah Sebagai Pemerasaran Atau Narasumber Pada Seminar Atau Lokakarya Ilmiah Memiliki Angka Kredit 0,2 Menjadi Pemerasaran Atau Narasumber Pada Kolikium Atau Diskusi Ilmiah Nilainya 0,200 Atau 0,2 Kemudian Laporan Hasil Penelitian Termasuk Di Dalamnya Adalah PTK Dan Penulisan Buku Dan Seterusnya Misalnya Membuat Karya Tulis Yang Ditulis Dalam Bentuk Buku Beri SBN Nilainya 4 Membuat Karya Tulis Berupa Laporan Hasil Penelitian Pada Bidang Penelitikan Yang Diterbitkan Dan Dipublikasikan Dalam Majalah Jurnal Ilmiah Tingkat Nasional Yang Terakreditasi Nilainya 3 Membuat Karya Tulis Berupa Laporan Penelitian Pada Bidang Pelitikan Sekolah Diterbitkan Dan Dipublikasikan Dalam Majalah Jurnal Ilmiah Tingkat Provinsi Nilainya 2 Kemudian Jika Dipublikasi Di tingkat Kota Nilainya 1 Sedangkan Membuat Karya Tulis Berupa Laporan Hasil Penelitian Pada Bidang Penelitikan Di Sekolah Lalu Diseminarkan Di Sekolah Dan Disimpan Di Perpustakaan Sekolah Nilainya 4 Jadi Sahabat GPAI Jangan Lupa Terus Meneliti Terutama Penelitian Tindakan Kelas Lalu Artikel Ilmiah Dalam Bidang Penelitikan Misalnya Membuat Tulisan Tulisan Yang Dimasukkan Di Koran Atau Majalah Atau Apa Media Masa Tingkat Nasional Yang Terakreditasi Termasuk Juga Di Modif Jurnal Itu Bisa Nilainya 2 Lalu Yang Tingkat Nasional Tingkat Provinsi Tetapi Tidak Terakreditasi Itu Nilainya 1,5 Kemudian Di Tingkat Kota Itu Nilainya 1 Demikian Sahabat GPAI Terima Kasih Semoga Bermanfaat Apa Yang Kita Sampaikan Tetap Semangat Bersama PPKB GPAI Jelas Profilnya Tepat Pelatihannya Semoga Bermanfaat Terima Kasih Bilaid Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima